Om Swastiastu, Sahabat Gak Cantik semuanya, ketemu lagi hari ini Gak Cantik akan membuat tutorial yang sudah pasti teman-teman tunggu-tunggu ya. Jadi hari ini Gak Cantik mau bikin tutorial cana isah metumpuk seperti ini. Sebelum lanjut ke tutorialnya, jangan lupa untuk di like, komen, share, dan subscribe biar Gak Cantik selalu semangat untuk bikin konten-konten membuat tutorial canang. Jadi langsung aja ya ke tutorialnya berikut ini. Langkah pertama teman-teman ukur ya kurang lebih 2 jengkal, kira-kira kalau gak salah ini sekitar 30 cm. Dan ini menggunakan bahannya 5 biji janur. Lalu dihilangin bagian yang hijau-hijau yang ada di pinggirnya dan hilangin lidinya juga. Lalu kita ambil satu, lalu dipotong sisi kanan dan sisi kirinya. Setelah dipotong, kita ikat menggunakan tali rapia pakai karet juga boleh, terserah teman-teman. Yang penting gampang untuk teman-teman tiru ya. Diikat, rapiin. Nah setelah sudah rapi, pokoknya biar benar-benar rapi banget sehingga nanti hasil canangnya juga akan terlihat sangat amat cantik. Lalu kita belah dua, usahain satu sisinya itu lebih gede ya. Belahnya ya, satunya agak gede, satunya kecil. Seperti apa yang teman-teman lihat. Jadi usahain pas nyaitnya yang gede, belahannya yang lebih gede itu ada di sebelah kanan, yang kecil ada di sebelah kiri. Sehingga nanti posisi yang kecil ada di atas. Oke, lalu kayak cantik nyaitnya menggunakan semat. Nah jaraknya harus sama, semat-sematnya juga harus sama. Kalau sudah mau selesai ya seperti ini, pokoknya sampai berbentuk lingkaran gitu ya teman-teman ya. Gimana sampai disini sudah cukup jelas kan? Pokoknya kalau aku buat tutorial itu udah pasti yang gampang banget untuk teman-teman tiru. Nah ini udah mau selesai, tinggal ngatep aja lagi dikit. Nih sematan terakhir, dan ini dia yang paling terakhir. Oke, biar rata itu agak sedikit nggak rata sih. Nah sekarang kita balik, tekan posisinya yang lebih kecil tuh jadi di atas dia, lalu diplikesin seperti ini. Nah, itu udah ada lubangnya masing-masing, jangan ngambil lubang ke yang lain ya. Tuh, jadi ini videonya akan nggak cantik percepat. Dan nanti jadinya akan sangat cantik banget. Kalian penasaran kan jadinya seperti apa sih canang ini? Pokoknya jangan dilewatkan, kalian tuh mesti nonton sampai selesai. Oke, dan ini udah mau selesai untuk di sisi atasnya. Sekarang kita balik menuju ke bagian bawahnya. Untuk di bagian bawah ini tuh, lipatnya polos seperti ini aja. Super mudah banget deh kalian yang pemula, gaya cantik yakin kalian tuh pasti bisa bikin canang iseh yang seperti ini. Tuh, sampai selesai ya. Pokoknya cari di lubangnya masing-masing. Dikit lagi nih, sudah mau selesai canang mau tumpuk yang hari ini kayak cantik buat. Ini nggak gampang pun deh. Kalau teman-teman bikin canang iseh yang seperti ini, udah gampang. Nggak cepet pun dan cantik banget. Nah, seperti ini dia. Sekarang rapiin lagi di bagian atasnya. Usahain posisinya dia tuh agak cenderung ke dalam. Jadi seperti ini, dimasuk-masukin lagi. Pokoknya biar posisi yang di atasnya itu lebih ke dalam dan yang di bawah itu cenderung lebih keluar. Oke, selesai sudah. Canang iseh metumpuk yang nggak cantik buat seperti ini. Tuh, kelihatan metumpuk kan. Padahal ini satu pembuatan seperti apa yang teman-teman lihat tadi. Tuh, sangat cantik banget. Ini di bagian depan dan bagian belakangnya seperti ini. Wow, sangat cantik banget kan. Silahkan jangan lupa dicoba di rumah bantu ibunya menjejahitan. Sekali lagi jangan lupa untuk di like, komen, share, dan subscribe video ini. Nggak terus suka semuanya. Bye-bye.